Untuk teman-teman yang dapat job di perkebunan jeruk Karena di tempat tersebut sangat Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dilancarkan rezekinya Oke teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya Khususnya buat teman-teman yang sedang proses dan mendapatkan diri di PT Pertanian Taiwan Jadi disini saya akan bercerita yaitu pengalaman saya Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran dan motivasi teman-teman semua Jadi buat teman-teman yuk simak video ini sampai selesai Oke teman-teman ini buat teman-teman yang dapat jobnya di kebun jeruk Saya harap untuk berhati-hati dalam bekerja ya teman-teman Karena yang dapat job di kebun jeruk itu tempatnya di pegunungan Dan tempatnya juga ya agak miring ya teman-teman Tidak sama seperti di kebun-kebun lainnya Jadi di kebun jeruk itu sama seperti kebun kesemet Kebun apel dan juga buah bir teman-teman Itu tempatnya ya di gunung Tempatnya juga miring teman-teman Karena ini sudah jadi pengalaman saya teman-teman Karena saya di sini bekerja tidak hanya di kebun tomat Ataupun di sayur mayur teman-teman Jadi saya sudah menjalani dan sudah mengalaminya sendiri Kerja di kebun jeruk teman-teman Makanya saya di sini akan berbagi pengalaman saya Untuk teman-teman yang dapat job di perkebunan jeruk Karena di tempat tersebut sangat agak kurang nyaman teman-teman Jadi buat teman-teman ya tentunya harus bisa menjaga diri Dan bisa lebih berhati-hati lagi Dalam bekerja di perkebunan jeruk ya teman-teman Karena kalau di musim dingin Ya di tempat tersebut lebih dingin lagi teman-teman Dan di musim panas pun ya lebih panas lagi Karena tempatnya itu ya di atas teman-teman di gunung Jadi masalah bekerja Itu biasanya ya teman-teman yang dapat di job pertanian Khususnya di buah jeruk Itu mulai kerja dari jam 8 pagi Sampai jam 5 sore teman-teman Jadi kerjanya cuma 8 jam Ya karena daerahnya kan di pegunungan teman-teman Nah disini saya akan bercerita tentang lemburannya juga teman-teman Jadi kerja di kebun jeruk itu Ada lemburannya juga Malah lebih banyak lagi kerja di kebun jeruk Lemburannya ya teman-teman bisa hitung sendiri Lembur dari jam 6 sampai jam 9 teman-teman Karena lemburannya itu kan banyak yang dikerjakan teman-teman Dari mulai penyortiran Dan pengempakan Dan pengiriman teman-teman Jadi setelah Proses penyortiran Pengempakan selesai Itu biasanya Langsung dikirim teman-teman Biasanya Tapi tidak semua majikan Cara kerjanya seperti itu teman-teman Ini adalah Pengalaman saya Waktu kerja di Perkebunan jeruk teman-teman Ya mungkin beda lagi dengan Teman-teman Yang sudah Dapat jadinya di perkebunan jeruk Cuman ini hanya Untuk Dijadikan Pembelajaran Buat teman-teman semua Yang dapat Jawabannya di perkebunan jeruk Ya teman-teman Jadi Karena di kebun jeruk itu kan Tempatnya Ya menurut saya Kurang begitu Aman Teman-teman Di tempat kerjanya teman-teman Oke teman-teman Bila teman-teman Ada kelukesah Atau ada pertanyaan Kiranya buat teman-teman Pertanyaan yang penting Pertanyaan yang belum teman-teman Tahu Sistem dan kerja Di pertanian Taiwan Silahkan Berkomentar di Kolom komentar ya teman-teman Dan insya Allah Kalau ada waktu Akan saya jawab Sebisa saya Dan Sepengalaman saya Teman-teman Jadi Buat teman-teman Mudah-mudahan Dapat Job yang cocok Buat teman-teman Dan Dapat majikan yang Lebih baik Dan saya Selalu berdoa Buat teman-teman Semua yang Sedang Proses Di PT Pertanian Taiwan Semoga Cepat Dapat job Dan cepat Terbang Biar teman-teman Bisa langsung Bekerja di negara Taiwan Dan Bisa Langsung Mendapat Penghasilan Buat Kebutuhan Di Kampung halaman Teman-teman Khususnya Keluarga Tercinta Oke teman-teman Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Motivasi Buat teman-teman Semua yang Belum Tahu Kehidupan Taiwan Dan Pengalaman Di Taiwan Mudah-mudahan Setelah melihat Video ini Bisa Tergugah Semangat Teman-teman Dan Hati teman-teman Untuk Bekerja Di Negara Taiwan Oke teman-teman Saya Akhiri Wabilahi Tafiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih